RUMAH SAKIT TUA RUMAH SAKIT TUA Dengar lagi, kali ini lebih dekat. Andi berhenti dan memanggil, ada yang bisa saya bantu? Tidak ada jawaban. Merasa sedikit tidak nyaman, Andi melanjutkan pemeriksaan. Dia sampai di ujung koridor dan membuka pintu ke ruang rawat. Semua pasien tampak tertidur pulas. Andi menutup pintu dan kembali ke ruang perawat. Kembali di ruang perawat, Andi mencoba mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan. Tapi, suasana semakin aneh. Lampu-lampu di koridor mulai berkedip-kedip, dan suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih keras dan cepat. Seolah-olah, ada seseorang yang berlari menuju ruang perawat. Pintu ruang perawat tiba-tiba terbuka dengan keras. Membuat Andi terkejut. Tidak ada siapa-siapa di sana. Merasa panik, Andi mencoba menghubungi rekan kerjanya melalui interkom. Tetapi tidak ada jawaban. Rasa takut mulai menyelimuti Andi. Dia mempercepat langkahnya menuju ruang kontrol keamanan untuk melihat rekaman CCTV. Di ruang kontrol, dia memutar rekaman dari beberapa menit yang lalu. Di layar, terlihat dirinya sendiri berjalan di koridor. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Di belakangnya, muncul sosok pria dengan wajah pucat dan mata kosong. Mengikuti setiap langkahnya. Andi merasakan dingin yang menjalar di punggungnya. Dia membalikkan badan. Dan di sana, di sudut ruangan berdiri sosok yang sama dengan yang dilihatnya di layar. Pria itu menatap Andi dengan tatapan kosong. Mulutnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Beberapa hari kemudian, Andi mengetahui dari seorang kolega bahwa rumah sakit itu pernah menjadi tempat perawatan pasien jiwa dan banyak yang meninggal secara tragis di sana. Mungkin salah satu dari mereka masih terjebak di dalam rumah sakit. Mencari kedamaian yang tak pernah mereka dapatkan. Terima kasih telah menonton!